Ustazah mau cek dulu semangatnya dengan semangat belum belum semangat pagi Ustazah Oke good job semuanya masih semangat ya Taksiran pecahan taksiran kita masih belajar tentang taksiran ya sebentar Ustazah tujuan Tokopedia ada yang masih inget taksiran itu ada tiga jenis taksiran apa aja taksiran bawah atas terbaik atas bawah terbaik oke good job tujuan pembelajarannya oke Ustazah izin mute dulu ya Ustazah izin mute dulu nanti kalau ada waktu untuk berbicara boleh dinyalakan lagi tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memudahkan kita dalam merencanakan sesuatu dengan taksiran kita bisa menentukan misalkan ini baju diskonnya 20% taksirannya berapa nanti dengan taksiran bisa lebih memudahkan kita ya untuk merencanakan sesuatu yang masih belum jelas dengan taksiran ini selanjutnya taksiran pecahan kita akan belajar taksiran pecahan kemarin itu kan kita masih bilangan cacah sekarang kita taksiran pecahan ada di buku paket halaman berapa ya coba Ustazah kita cek dulu taksiran pecahan ada di buku paket halaman 36 taksiran pecahan sendiri ada taksiran pecahan biasa taksiran pecahan campuran taksiran desimal dan juga taksiran persen Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah sudah ada Fahmi ya saya cek list dulu nama Fahmi oke halaman berapa Ustazah kalau di buku paket ada di halaman 36 yang senang belajar matematika iya kita gunakan yang senang belajar matematika ya halaman berapa 36 sayang saya izin lanjutkan ya taksiran pecahan ini untuk taksiran pecahan ini kan biasanya kan pecah eh taksiran itu kan ada tiga jenis ya taksiran atas bawah dan terbaik semisal di soal tidak ada keterangan apakah ini taksiran atas atau taksiran bawah anak-anak bisa menggunakan taksiran terbaik ya contoh misalkan taksiran dari angka 23 nah tidak ada keterangannya atas atau bawah nah gunakanlah taksiran yang terbaik ya 23 itu kan tiganya di bawah 5 berarti gunakannya taksiran yang bawah jadi 20 nah pada penaksiran kali ini kita menggunakan penaksiran terbaik atau sesuai dengan soal ada yang masih ingat taksiran terbaik itu rumusnya seperti apa jika bilangan di sebelah kanan yang ditanyakan lebih dari 5 lebih besar dari 5 maka digunakan taksiran atas terima kasih kailah sudah membantu ya jadi patokannya itu angka 5 aja kalau kalau di atas 5 atau angka 5 itu gunakan taksiran atas tapi kalau kurang dari 5 kita gunakannya taksiran bawah ya nah sekarang ada contoh soal nih di halaman 36 mengenai taksiran pecahan biasa dan campuran soalnya adalah meli membeli beberapa warna pita ada pita ungu pita kuning dan juga pita biru kita tuliskan dulu disini kita masukkan ya angkanya pita ungu ada 2 3 per 4 meter bisa ditaksirkan menjadi 3 meter ada yang tahu caranya gimana kok bisa sih jadi 3 meter caranya kailah gimana nih langkah pertama dari pecahan campuran 3 per 4 ya di kita rubah dulu ke pecahan apa ke pecahan biasa betul kita rubah dulu ke pecahan biasa caranya seperti ini ya ada yang masih ingat masih yang ini yang 2 dikali 4 ditambah 3 per 4 ya sama dengan 11 per 4 nah ini sudah tidak ada pecahan biasanya setelah ada pecahan biasa kita rubah dulu ke desimal cara merubah ke desimalnya gimana nih seperti ini empat kan nggak ada perkalian yang hasilnya 10 tapi adanya ke 100 4 ke 100 harus kita kali 25 berarti atasnya kita juga harus dikalikan angka yang sama 25 11 kali 25 275 4 kali 25 100 ini kalau sudah jadi kayak gini nolnya nolnya kan ada dua kita pindahin koma dari belakang ke depan dua kali sehingga 2,75 terus kita perhatikan di belakang koma angka 7 itu lebih lebih besar dari 5 atau lebih kecil lebih besar lebih besar kita menggunakan taksiran atas sehingga 7 dan 5 nya dicoret 2 nya ditambah 1 jadi 3 nah pindahinlah kesini sampai sini ada yang ingin ditanyakan lumayan panjang ya caranya tapi tidak oke kita lanjutkan sekarang pita biru wah ini mah udah desimal gampang banget nih kira-kira jadi berapa ya kita pakai taksiran apa dulu deh empat tuh angkanya empat berarti taksiran bawah 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 berapa meter satu satu oke good job betul siapa tadi yang jawab satu sasa oke sasa dapet poin ya dan bisa good job satu kok bisa satu karena kita lihat nih aduh ada iklan tahu bulat ini bahasa izinnya dulu ya nih kenapa bisa satu atau kenapa kita menggunakan taksiran bawah karena di belakang koma itu angka 4 4 itu kurang dari 5 berarti kita menggunakan taksiran dan bawah dimana eh angka di belakang dari koma kita coret aja sehingga menyisakan angka 1 begitu caranya kalau desimal mah udah gampang ya sekarang ke pita kuning pita kuning itu di soal 5, eh 5, eh 5, 5 per 6 meter kita pindahkan dulu 5 per 6 ini bisa kita taksir menjadi 1 meter kok bisa jadi 1 meter ustazah caranya nih berarti dari sini langkahnya kalau yang ini karena sudah pecahan biasa kita ubah dulu ke desimal lah kok jadi kayak gini kita kenapa karena tidak ada perkalian 6 yang hasilnya kelipatan dari 10 jadi kita kotret manual boleh pakai kotretannya masing-masing 5 ada yang masih inget nggak cara kotret kayak gini 5 dibagi 6 disininya disimpan berapa nol 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 ya oh ya di atasnya nol koma ya betul terima kasih sudah mengingatkan sekarang 50 bagi 6 berapa yang mendekati 8 kali 6 berapa 48 48 good job aduh tulisannya miring-miring 48 50 kurangi 48 berapa 2 2 good job 2 dibagi 6 berapa nggak bisa ustazah kita tambahin aja nol ya tambahin nol nah baru bisa 20 bagi 6 berapa mendekati 3 3 good job 3 3 kali 6 18 18 terus kebawahnya jadi 2 terus aja kayak gitu ya terulang-ulang berarti hasilnya 0,8 3 3 3 3 3 3 sampai tidak terhingga kita masukin aja segini ya begitu caranya kenapa bisa jadi 0,8 3 nah has bilangan pecahan desimalnya sudah kita dapat sekarang ditaksirkan kita lihat belakang komanya ada angka 8 kalau angka 8 itu di atas 5 berarti kita gunakan taksiran 1 taksiran apa dulu atas bawah atau yang gimana taksiran atas good job siapa tadi yang jawab taksiran atas Ada dua ya, ada Naya dan juga Kaila yang menjawab taksiran atas Oke, good job Kita gunakan taksiran atas ya Sehingga menjadi satu, kok bisa satu Karena taksiran atas, nolnya kita tambahkan satu Belakangnya dihilangkan begitu ya Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Tidak, tidak, tidak Oke, Ustazah Mir dulu ya Jadi intinya gimana Ustazah? Intinya, kalau ada taksiran pecahan Pecahan biasa dan campuran, kita harus ubah dulu ke desimal Desimal itu yang ada koma-komanya sayang ya Dengan sudah dirubah ke desimal Itu akan mempermudah kita untuk menjadikan taksiran seperti ini ya Selanjutnya Ustazah Selanjutnya Oh iya, ada pertanyaan kan ya Berapa perkiraan panjang kita yang akan dibeli Meli? Nah, kalau sudah ada taksirannya Kita pindahkan dulu Angka aslinya ke sini Ini angka aslinya Lalu kita kasih lambang taksiran ya Seperti gelombang nih, lambang taksiran Kita pindahkan yang hasil menaksirnya Sehingga menjadi tiga ditambah satu Ditambah satu Wah ini gampang banget, kelas satu juga bisa Tiga tambah satu, empat Empat tambah satu, lima Berarti jawaban dari soal ini adalah lima meter Selanjutnya Ada di halaman 37 Kita bahas soal Aduh, itu ketawa siapa? Ada di halaman 37 Soalnya yang ini Contoh Satu titik lima belas A Delapan per sepuluh Dikali Sembilan lima per tujuh Nah, dari sini kita taksirkan dulu ya Sehingga menjadi satu Kali sepuluh Kok bisa Kok bisa jadi satu ustazah? Kok bisa jadi sepuluh? Nih, kita bahas satu-satu Delapan Bisa kita taksirkan jadi satu Nih, kenapa? Karena Kita Kita rubah dulu ke desimal Ada yang masih ingat cara ini? Kok bisa jadi 0,8? Ada yang tahu caranya gimana? Masih Gimana caranya? Caranya itu Sebetulnya 0-nya di Apa? Di 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 Hilangin Iya, betul 0-nya dihilangin ya Ini 0-nya ada berapa di bawah penyebutnya? Satu Satu Iya, ada satu Berarti Kita anggap komanya ada di sini ya Mulai dari sini Satu Pindah ke depan Sehingga menjadi 0,8 Nah, kita ke sini 0,8 8 di sini berarti kita gunakan taksiran atas atau bawah? Atas Taksiran atas ya Good job Taksiran atas Sehingga menjadi 0,8 Taksiran atasnya menjadi satu Ya Kenapa? Karena taksiran atas 0-nya ditambahin satu 8-nya dihilangkan Selanjutnya 9 5 Per 7 Nah, ini campuran ya Berarti kalau Soalnya pecahan campuran Harus kita rubah ke pecahan apa? Biasa Betul Kita rubah dulu ke pecahan biasa Caranya gimana mudrik? Masih ingat? Halo? Mana suara mudrik ya? Atau teman yang lain bisa bantu? Caranya gimana? 9 Dikali 7 Ditambah 5 Per Per 7 Per 7 Iya betul ya Caranya seperti itu 9 Dikali 7 Ditambah 5 Per 7 Ini cara merubah pecahan campuran Menjadi Pecahan Diasa Ya Diingat-ingat nih Ini seperti mengulang pembelajaran yang lalu ya Hasilnya menjadi 9 kali 7 63 63 Ditambah 5 Jadi 68 Per 7 Ayo boleh dikotret ya Barang-barang nih 68 Dibagi 7 Cara Cara seperti ini masih ingat anak-anak semua Coba ya kita bareng-bareng Yang mendekati 68 Berapa perkalian 7? 0 9 kali 7 berapa? 68 Bukan 9 kali 7 60 63 63 Iya good job 63 Dikurangi 8 Kurangi 3 5 5 Good job 5 dibagi 7 Gak bisa ustazah Tambahin aja 50 Berapa yang mendekati? 7 7 Good job Eh ini kenapa jadi 7 ya harusnya 9 Nah ini jadi 7 7 kali 7 40 49 49 49 9 Oke Dikurangi jadi 1 Terus ya sampai panjang gitu 9,7 Blah 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 Kita singkat aja jadi 9,7 Kalau udah 9,7 Di sini bisa kita tentukan pakai taksiran atas atau bawah? Atas 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 Karena 7 lebih besar dari 5 Sehingga menjadi 10 Pindahin aja ke sini Nah hasil taksiran kita tempelin ke sini 1 kali 10 sama dengan 10 10 Caranya yang A Sekarang kita Soal berikutnya Contoh Nah yang B Ini campuran semua berarti harus kita rubah kepecahan apa? Biasa Good job Kepecahan biasa ya Kita rubah kepecahan biasa caranya dengan 11 di Sebelas di kali 6 tambah 5 Per Per 6 Per 6 Harus soal Caranya 11 di kali 6 berapa? Berapa 11 di kali 5? Kita kotret 11 di kali 6 66 Harus ingat ya Cara perkalian ke bawah Pembagian ke bawah Karena itu sangat penting Untuk pembelajaran di kelas 4 66 ditambah 5 70 71 Dibagi 6 Nah kalau ini Karena tidak ada Perkalian 6 yang hasilnya kelipatan 10 Maka kita Kotret manual ya Kotret manual caranya Seperti ini 67 yang mendekati Perkalian berapa ya Kita coba Berapa 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 Contohnya seperti ini ya Perkaliannya Hasilnya Kalau sudah ada hasilnya seperti ini Kita bisa menentukan Menggunakan taksiran atas atau bawah Kenapa Angka berapa yang kita lihat Untuk menentukan taksiran atas 83 Bukan 83 8 nya ya Oke good job Terima kasih Untuk corak-coretnya belum ya Tolong dihapus dulu Oke Terima kasih sudah dihapus Karena ini Angka di belakang komanya 8 Maka kita menggunakan Taksiran atas Sehingga Hasilnya menjadi 12 12 kita pindahkan ke sini Selanjutnya Yang 3 8 Per 10 Hasilnya jadi 4 Caranya gimana 3 dikali 3 dikali Dikali 10 Ditambah 8 Per Per 10 Per 10 Nah coba 3 dikali 38 38 Iya 38 Per 10 Nah ini sama Kayak tadi yang saya jelasin ya 0 nya ada 1 Berarti pindah dari belakang ke depan Satu kali Sehingga menjadi 3,8 Taksiran atas atau bawah Taksiran Atas Atas Good job Karena 8 lebih besar dari 5 Sehingga menjadi 4 Langsung aja pindahkan hasil taksirannya 12 dikali 4 Sama dengan 12 dikali 4 Sama dengan 3 Berapa Oh bukan dikali Tapi dibagi Mohon maaf salah lambang Ya Bukan kali Tapi Bagi Mana-mana nih Mana bagi Nah ini yang benar Bagi Nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan Tidak Intinya kita rubah dulu pecahan menjadi desimal ya Sekarang Ini ada di halaman 37 Masih di 37 Masih di 37 Udah Soal yang Yang mana nih Oh Ya ini di halaman 38 berarti Yang A 16,8 x 2,4 16,8 x 2,4 Oke Oke Terima kasih sudah dibagi Untuk membacakan Terima kasih 17 17 Selanjutnya Ini ada 2,4 Karena 4 di bawah 5 Berarti kita gunakan taksiran bawah Sehingga hasilnya menjadi 2 2 nya kita pindahkan ke sini Menjadi 17 dikali 2 Sama dengan berapa 17 x 2 Coba kita kotret 17 dikali 2 Kali 7 dikali 2 14 Empatnya pindah ke sini Satunya di samping Dua Dikali 1 Satu Tambah 1 Duh Eh Dua Dikali 1 Sama dengan 2 Dikali 1 Ditambah 1 Sama dengan 3 Mohon maaf ya Ustazah Aduh Udah siang nih Insya Allah 34 ya hasilnya Oke Ini desimal Lebih mudah ya Daripada pecahan Selanjutnya Yang B Nah ini juga gampang Tinggal kita tentukan aja Pakai taksiran atas Atau bawah Taksiran atas Iya Karena 7 lebih besar Daripada 5 Dua-duanya Ya dua-duanya Taksiran atas 7 Betul ya Menggunakan taksiran atas 25 nya kita pindahkan ke sini 5 nya kita pindahkan ke sini Lalu lambangnya tadi kan Pembagian ya Ini udah benar ya Tadi salah Pembagian 25 Dibagi 5 Sama dengan 5 ya 5 Ini lebih mudah Selanjutnya Taksiran persen Nah ini sekarang persen Ada di halaman Halaman berapa ya 38 ya Eh 39 Ada di halaman 39 38 38 39 Oh iya Ya ada di 38 Dan di tahun Ipunnya 31 Ustazah Iya Ustazah benerin dulu ya Izinin dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada di halaman 38 Sampai Dan 39 ya 38 Sampai 39 Oke Kita buka lagi Nah disini ada soal Taksiran diskon Sepatu Eh sebentar Taksiran diskon Sepatu Di soalnya itu 20% Diskonnya itu 20% Harga sepatunya itu 198.000 Kita taksir dulu ya Jangan langsung dihitung Kita taksirkan Karena 20 ini Sudah bulat Berarti Tidak perlu kita rubah Karena sudah bulat Tidak perlu kita rubah Lalu yang ini Nah ini belum bulat Kita bulatkan dulu Menggunakan Taksiran Kita lihat Angka 9 nya ya Karena 9 lebih besar Dari 5 Berarti kita menggunakan Taksiran atas Menjadi 200.000 200.000 nya Kita pindahkan ke sini Lalu gimana Cara mengalihkan 20% Dikali 200.000 Masih ingat Persen itu sama dengan Per Per 100 Per 100 Nah seperti ini caranya Atau cara menulisnya Berarti 20 Per 100 Dikali 200.000 Caranya gimana Ustazah Nolnya banyak Coret nolnya Iya betul Coret nolnya Nol yang di bawah Coret Nol yang di 200.000 Coret Sehingga Mengisahkan 20 Dikali 2.000 Hasilnya menjadi 40.000 Kita pindahkan Ke sini Selanjutnya Ada taksiran Apa lagi Taksiran Baju dan Celana Ini taksiran Baju dan Celana Di Apa Di jualannya itu Ada tulisan Diskon 50% Dari 276 Bentar ya Oke Diskonnya Diketahui 50% Dari 276.000 Ustazah Kenapa 50-nya Tidak dirubah Karena 50 Sudah Bulat Karena Sudah Bulat Jadi Tidak Perlu Kita Taksir Lagi Selanjutnya Yang 276.000 Nah karena Ini belum Bulat Maka Kita Bulatkan Dulu Menggunakan Taksiran Disini Yang kita Lihat Angka 7-nya Angka 7-nya Lebih Besar Dari 5 Berarti Kita Menggunakan Taksiran Atas Sehingga Ini Salah Salah Sebentar Salah Angka 200 276 26.000 276.000 Kita Taksir Sehingga Menjadi 300.000 300.000 Oke Sehingga Menjadi 300.000 Nah lalu Kita Pindahkan Kesini 50% Dikali 300.000 300.000 Ini Dari Hasil Taksiran Ini Yang sudah Kita Bahas Lalu Kita Hitung Setelah Ditaksir Kita Hitung Jadi Berapa 50% Karena Persen Bersama Dengan Per 100 Jadinya 50 Per 100 Dikali 300.000 Caranya Sama Seperti Tadi Nolnya Dicoret 100 Nolnya Dicoret 2 300.000 Nolnya Dicoret 2 Sehingga Menghasilkan 50 Dikali 3.000 Jadi 150.000 Sampai Sini Paham Atau Ada Yang Ditanyakan Paham Paham Ya Kalau Ada Yang Ditanyakan Boleh Langsung Raise Hand Nanti Kita Ulangi Lagi Nah Ini Soalnya Ada Di Oh Tadi 31 Soalnya Sayang Soal Soal Diskon Diskon Ini Ada Di Halaman 31 Yang Ini Tapi Pembahasannya Ada Di Halaman 38 Selanjutnya Taksiran Diskon Harga Berikut Selanjutnya Masih Ada Yang Harus Kita Taksir Yaitu Tas Selanjutnya Yang Harus Kita Taksir Adalah Tas Coba Lihat Soalnya Tas Itu Harganya Lah Kok Beda 180 Iya 180 Kenapa Disininya 185 Ya Oke Gak apa-apa Kita gunakan Yang sesuai Disini Saja 180 Diskon 30% Dari Harganya Itu 180 180 Kita Taksirkan Menggunakan Taksiran Atas Karena 8 Lebih Besar Dari 5 Sehingga Ditaksir 180 180 Kita Taksir Menjadi 200 Ribu Dipindahkan Kesini Caranya Sama Seperti A Dan D 30% Kita Rubah Menjadi 30 Per 100 Kali 200 Ribu Anolnya Kita Coret Sehingga Menyisakan 30 Dikali 2 Ribu Hasilnya 60 Ribu 60 Iya Lalu Ada Pertanyaan Di akhir Soal Jadi Total Taksiran Diskon Belanja Beni Adalah Tadi Ada 40 Ribu Ada 150 Ribu Ditambah 60 Ribu Hasilnya 250 Ribu Ini Total Taksiran Silahkan Boleh Sayang Lalu Kalau Misalkan Berapa Berapa Uang Kembalian Tinggal Dikurangi Aja Beni Bawa Uang 500 Ribu Sedangkan Dikurang Sayang Kurang Beni Bawa Uang 500 Ribu Belanjanya 250 Sehingga Kembaliannya 250 Ribu Begitu Ada yang ingin Ditanyakan Sampai Sini Sudah Paham Ya Nanti Kalau Misalkan Ada yang Ingin ditanyakan Boleh Usung Rise Hand Cara Merubah Persen Kepecahan Sudah Tahu Ya Kenapa Dari 30% Jadi 30 Perseratus Sudah Karena Persen Sama Dengan Perseratus Perseratus Sekarang Yang ada Di Halaman 39 Kita Bahas Ini 23% Dari 195 Kita Taksir Menjadi 20% Kali 200 Sama Dengan 40 Kenapa 23 Jadi 20 Menggunakan Taksiran Apa Itu Kalau Yang Ininya Pakai Taksiran Atas Good job Lalu Cara Mengalikannya Gampang Seperti ini 20 Kita Rubah Dulu Ke Pecahan Pecahan Biasa Dikali 200 Coret Menyisakan 20 Kali 2 Sama Dengan 40 Kalau Sudah Seperti Gini Selanjutnya Yang B 44% Dari 897 44% Kita Gunakan Taksiran Apa Bawah 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 50% Ini Salah Oke Kita Ganti Ini Dari Buku Ada Yang Mana Mana Yang Ini Menjadi 40 40% Kalau Yang Angkanya Angka Yang Selanjutnya 8 9 897 Itu Benar Ya Pakai Taksiran Atas Menjadi 900 Sehingga Ininya 40 40 Oke Kita Coba Buka 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 Ini Baru Benar Tapi Tadi Berarti Hasilnya Ada Yang Salah 100 Kita Coret Jadi Jadi 40 Kali 9 40 Kali 9 Jadi Berapa Berapa Coba Ayo Ayo Berhitung 72 Yakin 300 300 300 300 300 Berapa Coba 300 360 Good job Betul 360 Ini ada yang Salah 360 360 360 Ini berarti Kali 9 Ininya 4 Yang Yang di Yang di buku Yang di buku Boleh diperbaiki Yang halaman 39 Boleh diperbaiki Ada yang Tipot Jadi 40 Diperbaikinya Seperti ini Sudah Di coret Yang di buku Paket Ya 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 Gak Taksiran Atas Kalau 90 Oke Jadi 100 200 Jadi 20 Oke Izin ya Ustazah lanjut Ya Nah Sekarang kita Mengulas dulu Yang jam Jam ini Kita belajar Di kelas Dua Kalau gak salah Masih ingat Pembelajaran jam Ya Ingat Terus Ada Ada jam Ada menit Dan ada Detik 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 Kalau Ini menunjukkan Apa nih Ini Jam 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 Kalau ini Menunjukkan Apa Menit Detik Detik Good job Kalau ini Berarti jam Berapa ya Jam Dua Satu Lebih Lima Itu Jam Jam Satu Lebih Lima Puluh Berapa Detik Lebih Lima Detik Oke Coba kita Lihat Ini Belum Jam Dua Pas Masih Jam Satu Berarti Jam Satu Berapa Menit Tiga Puluh Empat Puluh Lima Puluh Menit Detiknya Berapa Dua Lima Lima Detik Ya Jawab Masih ingat Sekarang Kalau ini Jam Berapa Jam Berapa detik Jam Dua Berapa detik Berapa detik Berapa detik Ayo Hitung Berapa detik Berarti Berapa detik Sepuluh Lebih Lima Puluh Oke Kita Lihat ya Ini Jarum Jamnya Menunjukkan Angka Sepuluh Tapi Lebih Berarti Kita Tuliskan Jam Sepuluh Lebihnya Berapa Menit Sepuluh Sepuluh Berarti Sepuluh Menit Detiknya Berapa Ayo Hitung Detiknya Segini Tiga Puluh Segini Tiga Puluh Tiga Lama Tiga Enam Tiga Tiga Delapan Tiga Delapan Detik Ya Kelas Empat Harus Sudah Lancar Sintai Tentang Jam Selanjutnya Yang Ini Berapa Jam Dua Jam Dua Belas Lima 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 Terus Detiknya 16 Detik Oke Coba kita Lihat Jam Ini Jam Dua Belas Atau Jam Sebelas Jam Sebelas Sebelas Karena Menitnya Berapa Lima 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 Detik Detiknya 16 16 16 16 Nih Nih Ntar Ustazah Detiknya 16 16 Ya betul ya Sangat jeli nih Bukan disini Tapi lebih Satu Berarti 16 Nah kalau ini Cuman ada Jam dan Menitnya Berapa jam Berapa menit Jam Sebelas Lebih Lima 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 Good job Oke Sekarang Ada pertanyaan Kalau berapa sekolahnya Jam Enam Lebih Tiga puluh Nih Ustazah gambar ya Jam Enam Lebih Tiga puluh Waduh Panjang Datang ke sekolahnya Jam Tujuh Tujuh Lima Belas Tujuh Lima 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 Berarti Berapa Berapa menit Perjalanan Dari Dari rumah Ke sekolah 45 Menit 45 Menit Yakin Coba kita hitung Barang-barang Dihitungnya Yang menitnya Dari sini Tiga puluh Ditambang 15 menit Tepuluh Tepuluh Berapa lagi 15 20 20 25 25 30 30 35 40 40 45 Ya Berarti Perjalanan Dari rumah Ke sekolah 45 Menit Sampai sini Jamnya Masih ingat Engat Belajaran jam Masih Masih ya Jangan sampai Lupa ya Pelajaran Pelajaran Dari kelas Satu Sampai Kelas Tiga Jangan Sampai Lupa ya Selanjutnya Ada apa Good Game Selanjutnya Kita Game Tentang Penaksiran Yang Dia dapat Poin Mana nih Akses Masih Satisan Petunjuk Dan Angkanya Ingat Ada Taksiran Atas Ada Taksiran Taksiran Bawah Dan Taksiran Terbaik Kalau Disoal Tidak Mencantumkan Taksiran Atas Atau Taksiran Bawah Berarti Kita gunakan Taksiran Terbaik Yang pertama Gunakan Taksiran Atas Jadi 60 60 Oke Cara 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 jawabnya Cara jawabnya Langsung aja Angkanya berapa 60 Tadi siapa yang jawab 60 Aku Saja Ruman Ruman Siapa lagi Mudrik 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 tadi jawab Kami 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 Siapa lagi Oke Selanjutnya ya Pertanyaan selanjutnya Perhatikan Petunjuk Dan juga Angkanya Oke Lalu ini Jadi angka berapa 100 100 100 100 100 90 Jawabannya Jawabannya Adalah 100 Kok bisa 100 Karena Menggunakan Taksiran Atas Atas Perhatikan Petunjuk Ini Dan juga Angkanya Siapa yang Kek 100 Aku Saja Rumah Aku Saja Kan itu Satu Iya Kan ini Satu Tapi Petunjuknya Disuruh Menggunakan Taksiran Atas Berarti Kalau Taksiran Atas Kita Keataskan Aja Angka Sebilannya Dekat Di bawah Ustazah Tadi Kailah Jawab Oke Kailah 100 Ruman Ustazah Oke Ustazah Izin bahas Dulu ya Kenapa Ini bisa Jadi 100 Ya Kalau Soalnya Tidak Ada Sebentar Kalau 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 Soal Tidak Ada Ini Kita Jawabnya 90 Ya Tapi Karena Ada Keterangan Taksiran Atas Berarti Kita Harus Menggunakan Taksiran Atas Sehingga Menjadi 100 Ya Maka Dari Itu Kita Harus Jeli Melihat Soal Apakah Ada Keterangan Ini Atau Tidak Sampai Sini Paham Insyaallah Paham Oke Kita Lanjutkan Kalau Ini Jadi Apa 70 70 70 70 70 70 70 70 Ini Ini Jadi Apa 20 20 20 20 20 20 Ya 20 Kenapa Jadi 20 Kena Taksiran Bawah Kena Taksiran Bawah Perhatikan Petunjuk Dan Angkanya Mana Ini Nah Kalau Ini 70 70 70 70 70 70 Oke Nah Sekarang Tidak ada Petunjuknya Taksiran Atas Atau Bawahnya Tidak ada Berarti Kita Gunakan Taksiran Terbaik Ya Kalau Ini Mana Berarti Kita Gunakan Taksiran Terbaik Kalau Tidak ada Petunjuk Taksiran Atas Atau Bawah Jadi Apa Ini 60 60 60 60 Semuanya Semuanya Jawab 60 Ya Masya Allah Hebat Kalau Ini 70 60 60 60 60 60 60 60 Betul ya Jadi 60 Kenapa Karena 3 Lebih Kecil Dari 5 Selanjutnya Kalau Ini Jadi Apa 20 20 20 20 20 20 20 Jadi Apa Ini 90 90 90 90 90 90 Kalau Ini 70 70 70 70 70 70 70 70 Oke Alhamdulillah Sudah 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 Alhamdulillah 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 Bersama-sama Alhamdulillah selamat siang 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 gimana pelajaran taksiran gimana pelajaran taksiran mudah atau mudah harus memperhatikan petunjuknya ya apakah itu menggunakan siang 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 oke alhamdulillah sekarang kita waktunya foto bersama oke tinggal penilaian harian siapa yang sudah mengerjakan penilaian harian belum belum mudah mudah banget ya tentang hak dan kewajiban gampang banget itu mah oke boleh dinyalakan karel kenapa cuma hak dan kewajiban PPKN oke boleh dinyalakan siapa nih Safiya silahkan siapa yang mau cosplay jadi Saitama ini Saitama oke yang gak ada belum dipotong mana ini Hanifah Hanifah menghilang ah Tete Hanifah udah bukasan bukasan ini kepalanya aja nih Hafiz rambutnya doang Hafiz mana mukanya nih apalagi tidur Hafiz oke ada oke gaya terbaiknya mana nih Fahmi yang terbaiknya Fahmi mana Fahmi oke Aryo boleh diturunkan kameranya oke dari hidung sampai peci doang yang kelihatan oke gaya terbaiknya satu dua tiga alhamdulillah dua kali ya kita kali lagi gaya yang berbeda sebentar Ustaz saya safe dulu ya ayo gaya kelas 4 kelas 4 gimana gaya kelas 4 gaya kelas 4 gimana nih ada gaya kelompaknya apa oke coba semuanya gaya gini gaya gini coba 1 2 oh mau gitu oke gaya gaya 4 oke 1 2 si adik gak alhamdulillah terima kasih ya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh